Kak Billy gak kelihatan, ini gelap banget. Nanti lampu ya. Katanya kalau kelihatan jelas, nanti kalian terpersona sama aku. Henday! Polisi tangkap pembeli mobil Alphard Billy Saputra di bintang 5. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Bahkan baru-baru ini, mulai kanal Youtubenya Memes Prameswari Video Call Billy. Belakangan nama Billy Saputra dan penyanyi Memes Prameswari tengah menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, kedua publik figur ini kerap tampil bersama di beberapa kesempatan. Tak heran jika banyak warganet yang mendoakan mereka untuk menjalin hubungan asmara. Meski belum mau mengungkapkan status kedekatannya dengan Memes, namun beberapa kali adik Almarhum Olga Saputra itu kerap mengabadikan momen kebersamaan dengan Memes. Bahkan baru-baru ini melalui kanal Youtubenya Memes Prameswari Video Call Billy Saputra. Mengobati kangen lama nggak jumpa karena Billy Saputra suting kejar tayang CEO triwgabut kursus iman tayang di SCTV. Kabirinnya kelihatannya gelap banget. Direktora Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krimpolri membekuk dua tersangka terkait dugaan kasus investasi bodong robot trading platform DNApro. Dua tersangka tersebut yakni Jerry Gunandar selaku founder tim Octopus dan Stefanus Ricard co-founder dari tim Octopus. Penyidik dari DTP Dexus menangkap kembali para tersangka di NAPRO di Jakarta semalam. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krimpolri, Brigjen Wisnu Hermawan. Wisnu Hermawan mengatakan kedua tersangka ditangkap sedang berada di tempat persembunyiannya di sebuah hotel berbintang lima di wilayah Jakarta Selatan. Ada pun penangkapan terhadap dua tersangka setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap co-founder tim Rududz Robi Setiabdi yang lebih dulu tertangkap. Setelah pemeriksaan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, Jerry Gunandar selaku founder tim Octopus dan Stefanus Ricard co-founder tim Octopus, kata dia. Wisnu Hermawan menyebut kedua tersangka memiliki omset downline sebesar 330 miliar dalam mengelola robot trading itu. Nantinya, ketahui Wisnu, penyidik akan menggandeng posat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, melakukan pelacakan aset terhadap para tersangka. Penyidik akan mengembangkan terus kepada para tersangka lainnya, dan bersama-sama PPATK melakukan tracing aset. Tuturnya Seperti diketahui, nama Stefanus Ricard muncul kali pertama sadirinya membeli mobil Toyota Alphard milik Billy Saputra, di mana awalnya Billy Saputra menjual mobil miliknya harga 900 juta, namun Stefanus malah membeli 1 miliar rupiah. Mobil Toyota Alphard milik Billy Saputra itu telah laku dijual. Bahkan Billy Saputra mengaku kaget, pasalnya mobil tersebut dijual Billy Saputra dengan harga 900 juta rupiah. Ternyata sang pembeli memberikan harga 1 miliar rupiah. Kabar terbaru Billy Saputra dan Adinda Anjani Billy Saputra kaget dicurhati Adinda soal percintaan. Pacara 6 tahun putus sama Aditya Al-Katiri. Billy kasihan sama Adinda Anjani gagal menikah. Billy Saputra sempat mengelus-elus kepalanya Dinda Anjani. Billy Saputra ngomong yang kuat ya, semoga dapat yang baik penggantinya. Darah cantik tersebut menjadi trending FYP di TikTok di dalam acara lapor Pak Trans 7 karena Andri Taulani menanyakan perihal asal-usul dari mana. Memes mengatakan bahwa berasal dari Gresik. Lalu Andika Pratama mulai menanyainya dengan menggunakan loga Jawa. Seketika, artis lain yang tidak mengerti bahasa Jawa pun ikut menggunakan loga Jawa yang terbata-bata. Dan juga gak nyambung dengan apa yang dibahas oleh Memes dan membuat para penonton acara tersebut tertawa. Citra Gama Prameswari Heriono atau Kerap Disapa Memes Prameswari adalah seorang penyanyi, musisi, pembawa acara dan pesin dan kelahiran dari Gresik. Memes Prameswari adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X-Facture Indonesia musim kedua di RCTI tahun 2015. Memes Prameswari merupakan penyanyi kelahiran Gresik 29 Agustus 1996. Kini, ia telah menginjak usia 25 tahun. Kabar terbaru Billy dan Memes Billy Saputra sangat kocak sekali menirukan kekasih Memes Prameswari. Billy pakai mukena Memes sangat kegirangan. Billy Saputra pakai mukena menghantui kru syutinglah kalau Memes akan taruhi. Maria Fania kembali membicarakan hubungannya dengan Billy Saputra saat berbincang bersama Memes Prameswari baru-baru ini. Sering bertemu untuk membuat beragam konten, Maria Fania tak menampik mulai punya perasaan keadik Olga Saputra tersebut. Kalau perasaan care pasti ada, kata Maria Fania dilansir dari YouTube Langit Entertainment. Kendati demikian, Maria Fania menegaskan Oga menjalin hubungan asmara sekedar pacaran dengan Billy Saputra. Aku selalu bilang ke Billy, aku udah gak cari pacar, aku cari suami. Tuturnya, menurut Maria Fania, dirinya tidak lagi ingin membuang-buang waktu dalam hubungan pacaran. Buang waktu, aku udah gak mau buang waktu lagi. Lebih baik waktu untuk kerja, untuk keluarga aku. Ujarnya. Oleh karena itu, Maria Fania menantang Billy Saputra untuk mendatangi orang tuanya, jika serius ingin menjalin hubungan asmara. Kalau kamu emang serius, kamu datengin orang tua aku dan kamu tunjukin, kalau kamu emang buat serius sama aku. Tuturnya. Beberapa netizen pun turut memberikan komentar dan respon yang beragam. Kebanyakan netizen justru menyinggung soal rumor kedekatan Billy dan Memes. Memes cocok dengan Billy. Tulis seorang netizen. Memes pura-pura gak tahu. Ujar netizen lain. Bill Mes saling memedam rasa. Tutup netizen lainnya. Baru-baru ini, kedekatan Billy Saputra dan Maria Fania tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, Billy dan Maria Fania kerap terlihat bersama. Namun, seperti yang kita ketahui, sebelum dikabarkan dekat Maria Fania, Billy Saputra sempat diisukan memiliki jalinan kekasih dengan Memes Prameswari. Akan tetapi, baik Memes Prameswari dan Billy Saputra enggan memberikan jawaban terkait hubungan keduanya. Sementara itu, ahli kartu tarot Denny Darko kembali meramalkan hubungan antara Memes Prameswari dan Billy Saputra. Menurut Denny Darko, terdapat kartu kecemburuan Memes Prameswari kepada teman dekat dan mantan kekasih Billy Saputra, yakni Maria Fania dan Sehnas. Denny Darko menjelaskan jika Memes Prameswari melalui kartu tarotnya berusaha untuk menghibur diri sendiri dan tetap-tap waspada dibalik kabar kedekatan Billy Saputra dan Maria Fania. Nah, kalau itu tadi menunjukkan berusaha untuk menghibur diri sendiri. Memes di sini tetapi juga tetap was-was karena orang-orang di sekitarnya pun kini kayak memberitahukan dan menanyakan, Eh, gimana Bang Billy? Bang Billy lagi syuting di sana lho, kamu nggak cemburu. Ujar Denny Darko ini. Lebih lanjut, Denny Darko meneturkan jika Memes Prameswari merasakan kecemburuan lontaran merasa rindu kepada Billy Saputra. Cuma di sini kerasa banget kalau Memes ini dipicu oleh rasa kangen membuat dia merasakan kecemburuan itu tadi. Jelas Denny Darko. Sementara itu, Denny Darko mengungkapkan jika Memes Prameswari ini memiliki kecemburuan kepada Syahnas. Tapi kalau orang berpikir bahwa Memes ini cemburu kepada Maria Vania yang seksi dan cantik tapi rasanya sepertinya sebagai seorang wanita yang perasaannya juga peka, di sini Memes sepertinya malah cemburunya kepada Syahnas. Ujar Denny Darko. Hal ini merupakan ketakutan Memes Prameswari yang tidak disangka-sangka. Tetapi melihat ini juga, Memes Prameswari hanya bisa menyimpan ini di dalam hati. Tahu bahwa profesi seperti ini memerlukan resiko yang seperti ini juga. Tutur Denny Darko. Seperti yang diketahui, Maria Vania merupakan wanita yang dikabarkan tengah-dekat dengan Billy Saputra. Sementara Sahna sendiri merupakan mantan kekasih dari adik Olga Saputra ini. Akhirnya, Adinda Azani muncul di vlognya Billy Saputra lama yang ditunggu. Adinda Azani ketawa terus lihat Billy Saputra motong rambut, kru syuting ketahuan Adinda Azani terdapatan tidak puasa kata Billy Saputra. Adinda Azani menjelaskan karena ada halangan. Memes Prameswari terbakar cemburu khawatir kepencut sama si cantik Adinda Azani. Mengawali karir dengan menjadi seorang model, itulah upaya seorang Adinda Azani untuk merintis karirnya di dunia entertainment. Ia pernah menjadi finalis gadis sampul pada tahun 2011. Tahun berikutnya, untuk pertama kalinya ia bermain dengan sinetron berjudul Aladdin 2012 sebagai tokoh sarah. Ia beradu akting dengan Tubagus Indra hingga Indah Permatasari dalam sinetron tersebut. Di tahun itu pula ia membintangi sinetron tendangan Simadun musim 2 dan sejumlah FTV seperti Kutunggu Cintamu di hari Sabtu. Setelah itu, ia secara rutin membintangi berbagai sinetron dan FTV. Bahkan tak jarang, ia didapuk sebagai pemeran utama. Meski demikian, namanya baru benar-benar merokat dan mencapai puncak karirnya saat ia membintangi sinetron roman Pitsisan The Series pada 2017. Ia memerankan karakter Wulandari dan dipasangkan dengan aktor tampan Arbani Yazis. Sinetron ini kemudian dibuat versi filmnya yang diberi judul Rompis dan ditayangkan di bioskop pada tahun 2018. Keberhasilannya tersebut dapat mengantarkannya pada karir beraktingnya. Julukan Ratu FTV diberikan kepadanya karena ia telah membintangi puluhan judul FTV. Pernah memenangkan kategori pasangan sinetron tersilet untuk sinetron Roman Pitsisan The Series pada Silet Awards 2017. Terima kasih telah menonton!